Kita ketahui bersama bahwa ada empat madhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiah seakan-akan, seakan-akan ya, mendobrak nilai-nilai madhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan madhab dalam beragama, seberapa penting. Yang pertama, ini statement yang tidak benar, apalagi memang bahasanya alu seakan-akan, bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiah, madhab salaf, tidak sama sekali menabrak empat madhab tersebut. Bahkan madhab salaf, dakwah salafiah mengikuti wasiat empat imam madhab. Apa wasiat mereka? Apabila sahai suatu hadith, itulah madhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadith. Imam Abu Hanifa mengatakan, Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku, sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan, kecuali Rasul SAW. Mereka bah, madhab atau salafiyen, memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk itibat kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisi ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafiq Rahimullah mengatakan, Ida khalafakawli kawlar Rasul, fadribu kawli adal haid. Apabila ucapanku, menyelisi ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita itibat kepada Rasul. Untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian, Jangan taklid kepada Syafiq, kepada Malik, kepada Sauriq. Namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf. Ini dakwah salafiyah. Menyeru umat mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu madhab dari empat madhab tersebut. Coba sebutkan delilnya. Ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai madhab Syafiq dalam semua hal. Halus memakai madhab Mahamad tidak ada. Yang ada, Dan itu wasiat empat imam madhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan. Tidak ada perselisian. Kalau bisa dikatakan, 99,9 persen mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, Ini segedar. Wa'amma bini mati rapi kafadif. Ada penikmat Allah, maka ceritakanlah. Kita banyak membahas, Lebih dari 20 kitab akidah salaf. Mulai kitab Uslu Sunnah Imam Ahmad. Akidah salaf as-habul hadith. Akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Malik Junior. Imam Barbahari. Puhannya. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab. Sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisian. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang tidak ikut madhab As-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah Fisama. Allah di langin. Mereka mengatakan Allah di... Mana yang katanya ikut Imam Syafi'i? Kita atau mereka? Justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat madhab tersebut. Namun itulah. Orang asbun saja. Asal nuduh saja. Tidak pakai bukti. Terima kasih.